Rencana unjuk rasa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Pada 11 April mendatang di Istana Negara akan dibubarkan polisi jika tidak melayangkan surat pemberitahuan Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan Hingga Jumat ini 8 April 2022 Pihaknya belum menerima surat pemberitahuan aksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Perlu saya sampaikan Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan undang-undang yang berlaku Ini dapat dibubarkan oleh aparat Kata Kombes Zulpan diberitakan kantor berita RMOL Jakarta Jika merujuk pada ketentuan yang berlaku Surat pemberitahuan aksi harus diserahkan kepada kepolisian setidaknya dalam waktu 3x24 jam sebelum aksi digelar Sampai saat ini kita tidak terima permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum Jelas Zulpan Zulpan mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mudah percaya dengan ajakan aksi demo pada 11 April Karena pihaknya memantau banyak selebaran atau flyer di media sosial yang berisi ajakan dari kelompok masyarakat yang turun dalam aksi demo tersebut Poliametro ingin sampaikan agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut Di sisi lain ia berharap semua pihak untuk lebih banyak melakukan kegiatan beribadah ketimbang melakukan unjuk rasa di bulan ramadhan ini BMSI berencana menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April mendatang Diperkirakan sekitar seribu lebih mahasiswa dari berbagai elemen akan ikut dalam aksi ini Mereka berunjuk rasa untuk menyikapi persoalan bangsa ini yang dipicu oleh pola kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo Yang tak hanya kontroversial namun juga menyusahkan masyarakat Di antaranya soal munculnya wacana pendundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode